Satelit Republik Indonesia atau Satria 1 akhirnya berhasil meluncur menggunakan roket Falcon 9 milik Spas East. Satelit Satria 1 meluncur ke angkasa tepat pukul 18 lewat 21 menit waktu Florida atau 5 lewat 21 waktu Indonesia Barat dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Saat lepas landas, Falcon 9 dengan muatan satelit Satria 1 dengan roket setinggi 70 meter dengan berat 580 ton itu, secara perlahan mengeluarkan api dan terbang menembus awan menuju ke antariksa. Satelit yang berjenis fersatelit ini memiliki teknologi feri-hik teroput satelit yang punya kapasitas 150 ddr dengan masa hidup sampai 15 tahun. Kapasitas tersebut untuk menyediakan layanan internet di 50 ribu titik spot di seluruh Nusantara yang belum tertangani pala-paring mulai dari Pulau Jawa hingga Papua. Penyediaan proyek satelit ini menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha yang dikerjakan oleh PT Satelit Nusantara 3, perusahaan yang dibentuk oleh pemenang tender yang terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Diendia Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera. Kita akan saksikan bersama, sudah lift off.